Intro Ya oke, kali ini kita akan lanjutkan materi matematika wajib Untuk kelas 10, khususnya materi fungsi bagian yang pertama Yaitu membahas fungsi dan operasi pada fungsi Nah nanti materi akan kita bagi jadi 3 ya Ini bagian yang pertama Kemudian bagian kedua kita akan bahas tentang fungsi komposisi Selanjutnya baru kita bahas fungsi inverse Ya, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama Kita mulai dari definisi fungsi Ya, jika diibarkan ada sebuah mesin ya Sebuah mesin seperti ini Dengan bahan dasarnya adalah X Atau inputnya adalah X Kemudian menghasilkan atau outputnya berupa 2X tambah 5 Di mana Untuk menghasilkan 2X tambah 5 Tentu mesin ini ada sebuah proses Nah, dalam hal ini prosesnya adalah Gandakan masukan Dan kemudian ditambah 5 Jadi X ini digantakan menjadi 2X ya Baru terakhir ditambah 5 Sehingga hasilnya 2X tambah 5 Nah, nanti X ini nanti disebut sebagai domain atau daerah asal Kemudian 2X tambah 5 ini sebagai daerah hasil ya Atau ringnya nanti Nah, secara umum Fungsi atau pemetaan Merupakan relasi Yang memasangkan Tiap anggota domain atau daerah asal Dengan tepat 1 anggota di godomain Atau daerah kawan ya Nah, nanti Pasangan itu nanti disebut sebagai Ringnya ya Daerah hasilnya Nah, tingkat ini Tepat 1 anggota Jadi tidak boleh lebih dari 1 Dan semua anggota domain harus punya pasangan ya Nah, karena ini tepat 1 anggota Tidak boleh 0 Tidak boleh lebih dari 1 Dalam artian Tidak boleh jomblo Dan tidak boleh selingkuh Nah, oke Kita lanjutkan Tentang daerah asal dan daerah hasil ya Nah, ini ada gambar ya Pada gambar di samping ini Jika kita perhatikan ya Yang namanya daerah asal ini adalah x-nya Kemudian daerah hasilnya adalah y-nya ya Nah, jika kita perhatikan Ini adalah grafiknya ya Nah, ini ada bulatan tertutup Berarti ini Kalau tertutup berarti ada sama dengan disini ya Berarti x lebih dari sama dengan Disini adalah negatif 2 Sehingga daerah asalnya adalah Semua x Yang lebih dari sama dengan negatif 2 ya Sehingga x lebih dari sama dengan negatif 2 Itu adalah daerah asalnya Nah, nanti kalau himpunan ini Dinyatakan dalam bentuk interval Bisa tulis seperti ini X elemen dari Ini interval terbuka ya Terbuka, terbuka Negatif 2 sampai Tak hingga Oke, demikian ya Nah, selanjutnya Untuk daerah hasilnya Ini adalah negatif 6 ya Y-nya Nah, Y-nya kan negatif 6 Ini ke atas dia Semua yang lebih dari negatif 6 Saya ditulis Y lebih dari sama dengan negatif 6 Atau dibuat Y elemen dari interval negatif 6 Sampai dengan tak hingga Lanjut ke contoh berikutnya Nah, yang ini Nah, jika kita perhatikan Ini tidak ada batasan x ya Dari kiri dan ke kanan nih Baik negatif dan positif Sehingga daerah asalnya adalah X Adalah bilangan real ya Semua bilangan real Adalah daerah asalnya Kemudian daerah hasilnya Jika kita perhatikan dia Ini kan puncak maksimumnya ya Berarti Y-nya ini maksimum adalah 1 Sehingga daerah hasilnya adalah Y kurang dari sama dengan 1 Dimana Y elemen bilangan real ya Atau ditulis Y elemen negatif dan hingga ya Nah, ini negatif dia Sampai dengan 1 Nah, lanjut ke contoh yang ketiga Nah, ini X sama dengan 2 sebagai asimptot tegak Kemudian Y sama dengan 1 sebagai asimptot datar Nah, asimptot ini artinya Grafik ini ataupun ini Tidak akan pernah menyentuh asimptotnya Sehingga Untuk daerah asalnya adalah Semua X kecuali 2 Sehingga ditulis X Sedemikian hingga X tidak sama dengan 2 Dimana X ini adalah M1 berantri ya Bukan ditulis sebelumnya tidak ya Ini artinya Semuanya berantri ya Kecuali 2 X tidak sama dengan 2 Kemudian Ringnya Di sini Semua Y kecuali Y nya sama dengan 1 Karena ini tidak pernah disentuh Ya Sehingga daerah asalnya Hasilnya adalah Ini hasil ya Y itu Y Sedemikian hingga Y tidak sama dengan 1 Ya, oke Demikian untuk daerah asal dan daerah hasil ya Nah, berikutnya lagi Masih daerah asal dan daerah hasil Nah, ingat Daerah asal itu yang ini ya X nya Daerah asal itu adalah yang ini Y nya ya Ini contoh berikutnya Berarti di sini Daerah asalnya mulai dari 2 ya 2 sampai dengan Ke kanan nih Artinya sampai dengan tahinga ya Nah, sehingga tulis X lebih dari sama dengan 2 Atau X Element 2, tahinga Kemudian Y nya di sini Mulai dari 1 ke atas Nah, berarti lebih dari sama dengan 1 Y lebih dari sama dengan 1 Ini sebagai daerah hasilnya Atau ditulis Y Element 1, tahinga Demikian ya Nah, kemudian Untuk membahas Domain lebih lanjut Jika suatu fungsi Berupa pecahan seperti ini Nah, pecahan itu kan terdefinisi Jika penyebutnya tidak 0 Sehingga untuk menyatakan Sebuah domain Atau daerah hasil Itu sembilan real Kecuali pembuat 0 dari Penyebutnya ini Nah Sehingga daerah Asal dari fungsi F Adalah X tidak sama dengan 2 Dimana X Element berlian real Kemudian Kalau dia bermutat akar Fungsi G ini G X sama dengan akar 2 X Ingat Sebuah akar akan terdefinisi Jika yang di dalam akar Harus lebih dari Atau sama dengan 0 Karena kan gak ada akar Dari negatif ya Ini akar pangkat 2 khususnya Ini kalau akar pangkat 3 ada dia Nah, ini khusus akar pangkat 2 Itu tidak boleh negatif Sehingga G X terdefinisi Jika 2 X lebih dari Sama dengan 0 Nah Karena 2 X lebih dari Sama dengan 0 Berarti Kalau kita bagi 2 X lebih dari Sama dengan 0 Nah, ini kan Terdefinisi Jika 2 X Lebih dari Sama dengan 0 Nah, ini kalau kita Sama-sama bagi 2 Berarti X Lebih dari Sama dengan 0 Oke, ini kan ya Nah, atau kalau Saya buat Apa ya Rangkumannya dari ini Jadi, ada 3 bentuk Sebenarnya ini kan Baru 2 aja dibahas di sini Di buku paket Yang pertama Jika suatu fungsi epic Nah, ini merupakan Sebuah pecahan Misalkan G X Dibagi H X Nah, ini kan Epic ini terdefinisi Jika penyebutnya tidak 0 Nah, berarti di sini Domainnya Nah Itu adalah Di mana H X Tidak sama dengan 0 Contohnya yang satu ini ya Berarti domainnya adalah X tidak sama dengan Ini X min 2 tidak sama dengan 0 X min 2 tidak sama dengan 0 Di sini X tidak sama dengan 2 Ya Nah, kemudian yang kedua Jika F X Nah, ini Sama dengan akar suatu fungsi Misalkan G X Nah, ini berarti Epic ini terdefinisi Jika dalam akar ini Lebih dari sama dengan 0 Seperti yang ini Berarti di sini Domainnya nanti Domainnya Itu adalah G X Harus lebih dari sama dengan 0 Nah, mungkin yang ketiga Tidak di bahas di sini ya Saya tambahkan yang ketiga Jika dia merupakan gabungan dari ini Nah, dua kasus ini Artinya kalau F X Dia berupa pecahan Namun Penyebutnya di sini adalah akar Nah, misalnya seperti ini ya Nah Terus bagaimana kan domainnya Nah, di sini Karena dia pecahan Maka ini kan tidak boleh 0 Nah, sementara di bawah akar itu Lebih dari sama dengan 0 Karena ada sama dengan ya Karena dia penyebut Maka ini Tanda sama dengan ini hilang ya Sehingga domainnya adalah H X ini Cuma lebih dari 0 ya Jadi sama dengan itu hilang Kenapa? Karena dia sebagai penyebut pecahan ya Jadi Tiga bentuk ini Untuk mencari domain suatu fungsi ya Nah, itu harus diingat ya Ya, oke Demikian untuk fungsi Kita lanjutkan ke operasi pada fungsi ya Khususnya operasi aljabar Nah Nanti setidaknya ada 4 operasi Ada penyumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Nah, untuk penyumlahan Nah, seperti ini F tambah GX Nah, ini Itu artinya F X tambah GX ya Nanti kita tinggal Tambahkan Elemen-elemen yang Berderajat sama Misalkan X dengan X Ikuarat dengan Ikuarat ya Konserta dengan konserta Kemudian nanti Daerah asalnya Daerah asalnya ini Nanti merupakan Irisan dari masing-masing daerah asal ya Jadi Cari daerah asal F Daerah asal G Tinggal diiriskan Demikian ya Demikian juga dengan pengurangan ya Kita kurangkan nanti Elemen yang Sederajat ya I dengan I Ikuarat dengan Ikuarat ya Konserta dengan konserta Kemudian daerah asal juga sama Irisan dari masing-masing Fungsinya Demikian juga dengan perkalian ya Nanti tinggal dikalikan Kemudian nanti tinggal diiriskan juga Nah, khusus Pembagian Nah, ini F per GX Artinya F X dibagi GX Ingat Penyumlah itu tidak boleh nol Sehingga nanti domainnya Atau jarak asalnya adalah Irisan dari fungsi F dan fungsi G Namun dikurangi dari Pembuat nol dari Penyebutnya ini Ya Karena ini tidak boleh nol ya Atau ingat saja nih Cari dua hasilnya Kemudian ingat nih Tiga bentuk ini ya Seharat dari mencari domain Oke, demikianlah materi Fungsi bagian yang pertama Yaitu membahas tentang Apa itu fungsi dan operasi aljabar pada fungsi Nah, untuk memadakan rumah aman Ayo kita bahas Soal latihan berikut ini ya Jadi cukup dua soalan ya Yang pertama Untuk mencari domain dan ring Nah Kita mulai dari yang A dulu Oke, yang satu A Ini F X Sama dengan Tiga dibagi akar X min 2 Nah, ingat ini adalah bentuk yang ketiga ya Tadi ya Becahan kemudian ada akarnya Ingat syarat dari Pecahan itu Ini tidak boleh nol Kemudian akar ini harus Lebih dari sama dengan nol Nah, sehingga disini Domainnya Domain ini cukup melihat Fungsi ini ya Fungsi ini terdefinisi Jika Ini Di bawah akar itu Harus lebih dari nol ya Sama dengan yang tidak ada Kenapa? Karena dia penyebut dari pecahan Seperti disini X lebih dari 2 Ya Atau kalau mau dibuat dalam keimpunan Domain F X Itu sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari 2 Dimana X Elemen bilangan real ya Nah Oke, demikian yang A Lanjut yang B Yang B GX Itu sama dengan Akar dari X kuadrat Ditambah 5X Ditambah 6 Nah, ingat Ini Dibuat akar harus Lebih dari sama dengan nol ya Berarti Domainnya Terpenuhi Jika I kuadrat Tambah 5X Tambah 6 Ini harus Lebih dari sama dengan nol Ya Nah, ini kita cari pembatangnya Atau dipotorkan dulu boleh Potorkan Bila ada sama dengan nol Ini I kuadrat Ini berarti X Kali X ya Kalau ini sih gampang nih Kalau disini 1 ya Cukup cari 2 bilangan Nah Yang dikalikan sama dengan ini ya Positif 6 Yang dijumlakan sama dengan ini Ya Positif 5 Nah, ini bilangannya adalah 2 ya Dan 3 ya Nah, disini X plus 2 Nah, ini sama dengan 2 ya Positif 2 dan positif 3 Artinya ya Kemudian disini X plus 3 Nah, sekarang Cari pembuat nolnya dulu Pembuat nol Dari peridak sama ini ya X tambah 2 sama dengan 0 Berarti X sama dengan negatif 2 Kemudian ini X tambah 3 sama dengan 0 Berarti X sama dengan negatif 3 Nah, sekarang Tinggal buat garis bilangan Oke Nah, negatif 3 di kiri ya 3 di kiri Ini negatif 2 di kanan Oke Nah, disini karena Ada sama dengannya Berarti disini Kurva tertutup ya Tertutup Oke Artinya negatif 3 dan negatif 2 Termasuk dari penyelesaiannya Nah, sekarang Kita cek di sembarang Di interval ini ya Ini kan Danai bagi menjadi 1 2 Disini ya 1, 2, 3 Nah, sekarang Paling gampang itu Uji di 0 ya Oke Kita coba di 0 aja Posisi 0 itu kan Lebih dari negatif 2 Berarti sebelah kanannya Nah Nah, sekarang Kita uji 0 nya disini aja Lihat nih Cukup lihat ini aja sebenarnya Kenapa? Karena ini 0 Ini juga 0 ya Berarti tanda ini positif Nah Ini positif Nah Dalam hal ini Kalau disini tidak ada yang kembar Berarti dia selang seling ya Kecuali disini Iq tambah 2 Iq tambah 2 Nanti kembali 2 kali Berarti Di sebelah dari min 2 itu Nanti sama dia Kiri kanannya Tandanya ya Nah, karena ini tidak ada yang sama Berarti dia selang seling Artinya kalau disini plus Disini min Disini plus ya Oke Sekarang yang diminta ini Lebih dari Sama dengan 0 Berarti yang plus ya Kita pilih yang plus Seperti ini Oke Sama ini ya Nah Sehingga Dengan demikian Nah Penjelasan disini adalah Berarti Sebagi dari negatif 3 Berarti Iq kurang dari Sama dengan Min 3 Atau Iq lebih dari Sama dengan negatif 2 Ini ya Domainnya Oke Langsung aja Domain Sama dengan Iq sedemikian Hingga Iq kurang dari Sama dengan negatif 3 Atau Iq lebih dari Sama dengan negatif 2 Di mana Iq Elemen bilangan Real ya Oke Demikian untuk Contoh yang nomor 1 Mencari Domain Oh iya Ringnya ini belum ya Sorry Oke ringnya disini Nah ringnya Baru domain ya Ternyata ya Nah ini untuk ring yang Nomor 1 Nah disini Di atasnya kan positif nih Nah di bawah ini Di bawah akarnya pasti juga positif nih Karena nilai dari akar pakado pasti positif Sekarang disini Di atas positif juga Di bawah juga positif Nah sehingga ringnya adalah Ring dari FI Nah itu Sama dengan Y ya Nah Y Sedemikian hingga Y lebih dari Nol juga gak mungkin nih Nah positif-positif ya Nolnya gak mungkin Berarti Y lebih dari nol ya Y elemen real Oke Demikian untuk yang A Oke Kemudian yang B Ringnya Oke ring sama dengan Y sedemikian hingga Nah Ini kan Cuma akar aja Akar ini pasti Lebih dari nol Nol mungkin gak Bisa jadi ya Nah kalau di Bawah akar di nol ya Akar nol ya nol Berarti Y Lebih dari sama dengan nol Ya Dimana Y Elemen real Oke Demikian untuk Nomor 1 ya Dari kelupaan Cari ringnya Nah sekarang Kita lanjut ke Nomor 2 Mencari hasil dari Operasi aljabar Dua buah fungsi ya Nah Caranya Seperti yang tadi Saya jelaskan Kita Operasikan ya Kalau penjumlahan dan penjumlahan Operasikan Jumlahkan dan kurangkan Elemen yang Berderajat sama Berderajat sama itu Bentuknya sama ya X dengan X E kuadrat dengan E kuadrat ya Nah yang A F tambah G Oke X Ini artinya F X Ditambah G X ya Nah berarti disini F X nya adalah X tambah 3 Saya sekuruh dulu ya Ditambah G X nya adalah E kuadrat Tambah 2 X Dikurang 3 Oke Nah sekarang Dengan masukkan disini E kuadrat disini Gak ada teman ya Berarti E kuadrat sendirian ya E kuadrat Kemudian X Ditambah 2 X Jadinya 3 X ya Lanjut 3 ditambah Negatif 3 Oke habis ya Berarti hasilnya Segini aja E kuadrat Tambah 3 X Oke Lanjut Yang B Yang B F dikurang G X ya Berarti ini sama dengan F X Dikurang G X Berarti Kurung X tambah 3 Dikurang Dalam kurung E kuadrat Tambah 2 X Min 3 Nah berarti disini Nah disini E kuadrat gak ada Berarti gak ada 0 nih 0 dikurang E kuadrat ya Min E kuadrat ya Kemudian X ya X dikurang 2 X Berarti masih Negatif X 3 dikurang Negatif 3 Berarti min min jadi plus ya Berarti 3 tambah 3 Jadi 6 Oke Nah sekarang Lanjut yang C Perkalian ya F kali G Nah Kita istitik aja Biar gak rancur dengan X nya ya F kali G dari X Nah disini F X Oke dikali G X Nah disini F X nya adalah X tambah 3 Oke Dikalikan dengan Kurung E kuadrat Tambah 2 Kurang 3 Nah sekarang Kita kalikan X dengan E kuadrat Jadinya X bangka 3 Nah ingat ya Ini dengan ini dulu ya Kemudian lanjut Ini dengan ini Terus saya buat Nah begini ya Prosesnya Biar ngeras Oke Pertama kan ini ya X dengan E kuadrat Lanjut masih X dengan 2 X Lanjut X dengan Negatif 3 ya Nah nanti Ini ya 3 dengan E kuadrat 3 dengan 2 X 3 juga dengan negatif 3 Demikian ya Oke Coba ini biar gak mepet ya Sabis dulu Oke Nah sekarang Kita ulangi ya Disini X kali E kuadrat Jadinya X bangka 3 Oke X dikali 2 X Jadinya ini plus ya Plus kali plus ya Plus Berarti 2 X kuadrat X dikali ini min 3 Jadinya min 3 X 3 kali X kuadrat Jadinya 3 X kuadrat 3 kali 2 X Jadinya 6 X Kemudian 3 dikali negatif 3 Ini plus kali min ya Jadinya min 9 Nah sekarang kita kumpulkan yang sama X bangka 3 gak ada teman Berarti sendirian ya Kemudian 2 X kuadrat Tambah 3 X kuadrat Jadilah 5 X kuadrat Lanjut Min 3 X tambah 6 X Jadilah plus 3 X Kemudian ini masih Min 9 Oke Jadi inilah hasilnya ya F X kali G X Nah sekarang Yang terakhir F Per G dari X Ini artinya F X dibagi G X ya Dibagi G X Oke Nah sekarang F X nya Adalah X tambah 3 Dibagi G X nya X kuadrat Tambah 2 X Min 3 Ya oke Demikianlah materi fungsi Bagian yang pertama Yaitu Membahas fungsi dan operasi Pada fungsi Nah untuk lebih mematapkan Pemumuman sobat belajar Sobat belajar bisa mencoba Sobatian berikut ini Ya Caranya sama ya Seperti tadi Oke Demikian duduk Ingat tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat Dalam belajar Sampai ketemu lagi Di kesempatan berikutnya Salam Sampai ketemu lagi Wim Sampai ketemu lagi Dibagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi